Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita bahas sedikit tentang demam berdara Jadi demam berdara ini salah satu penyakit yang paling sering juga kita cemaskan ya Terjadi di Indonesia Dan penyakit ini disebabkan dari gigitan nyamuk Dimana nyamuk ini membawa virus dari Aedes aegypti Jadi demam berdara ini yang kita khawatirkan adalah ketika terjadinya kebocoran permeabilitas kapiler darah Sehingga darah itu mengalir ekstravasasi dikeluar dari pembuluh darah Dan kemudian terjadinya shock ya Pendarahan lewat hidung, lewat telinga, luar dari mulut ini Atau pendarahan di abdomen Jadi efek dari itu yang kita sangat khawatirkan Biasanya tandai dengan penurunan trombosit Gejalanya itu biasanya demam ya Demam tapi tidak ya subfebril ya Tidak terlalu tinggi sekali Dan tiga hari pertama ya Biasanya kalau terjadi shock itu yang kita khawatirkan sekali Jadi teman-teman usahakan ketika ada keluarga atau teman kita Atau siapapun yang kita temui mengalami demam Kita harus waspada juga bahwa ini salah satu Jangan sampai ini adalah demam berdarah Jadi kita tidak bisa menendiagnosa ini demam berdarah Sebelum kita mengambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium Nah jadi teman-teman usahakan ketika ada demam Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah pertolongan pertama Ya kita bisa mengandalkan propolis Propolis ini subhanallah ya Dia bisa membantu tubuh untuk merawan virus Aedes aegypti tadi Ya jadi propolis sebagai antivirus bekerja di demam berdarah Untuk melawan virus Aedes aegypti Dan yang kedua kerjanya adalah juga membantu Peningkatan produksi trombosit di tubuh kita Dan dia juga memiliki nutrisi sehingga keadaan umum pasien yang mungkin tidak mau makan Atau kekurangan ini ya Asupan makanan dan nutrisi Insya Allah dengan pemberian propolis asupan nutrisi juga bisa teratasi Jadi berikan cara pemakaian propolis ini dengan cara mengkonsumsinya per jam Saat mulai terjadi demam berikanlah langsung propolis ini per jam Usahakan berdasarkan berat badannya per jamnya Jadi misalnya dia datang dengan pasien datang dengan berat badan sekitar 30 kilo Maka propolis minimal 30 tetes yang harus dikonsumsi oleh pasien tersebut 30 tetes per jam sehingga terjadi perbaikan berangsur-angsur Insya Allah secara signifikan ya Terus propolis ini juga bisa membantu dia sebagai analgetik dan antipiretik Jadi untuk bisa membantu penurunan demam Yang mungkin di beberapa pasien mungkin demamnya agak tinggi seperti itu Sehingga pasien mungkin gelisah dan sebagainya Nah ini sangat membantu Nah meliab yang juga bisa diberikan Tapi ini mungkin tidak perlu per jam ya Berikan saja 3 kali sehari semprot di bawah lidah Untuk pasien dewasa Kalau untuk anak-anak tidak perlu menggunakan melebiang untuk kasus demam berdara Ya mungkin itu yang bisa saya berikan sedikit penjelasan tentang demam berdara Dan bagaimana menggunakan propolis dan biang untuk mengatasinya sebagai pertolongan pertama Selanjutnya nanti setelah pertolongan pertama sudah diberikan Jangan lupa bawakan anak Anda atau keluarga Anda yang ditandam berdara tadi Jangan lupa harus tetap dikontrol oleh dokter yang merawat pasien tersebut Itu mungkin dari saya Terima kasih sampai berjumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!